oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi disini dengan saya teman-teman di channel ihsan batani muda dan juga channel ihsan tani tentunya teman-teman semoga untuk cover teman-teman semua di hari ini dalam keadaan sehat tentunya ya dan mudah-mudahan selalu diberi kelancaran dalam mencari riski dan mudah-mudahan selalu diberi kelancaran dalam beraktifitas ya dan mudah-mudahan diberi riski yang banyak dan berkah tentunya teman-teman amin oke teman-teman ya disini biasanya sedang berada di lahan tanaman timun Mira F1 Baisan ini yang sekarang tepatnya usianya adalah 39 teman-teman ya 39 HST untuk penampakannya ini tanaman timun Mira F1 dan ini dipetikan yang ke-7 ya dipetikan yang ke-7 untuk tanaman timun Mira ini untuk informasi kemarin nota kepetani untuk di daerah Faisan yaitu 7.500 dari pedagang ke petani teman-teman memang harganya sangat fantastis sekali ini juga kabar dari kawan-kawan petani dari seluruh hampir seluruh nusantara harga timun memang lagi meroket teman-teman entah itu memang dari kelangkaan ataupun dari faktor yang lain mempengaruhi untuk harga timun ini naik nah ini alhamdulillah ya yang lagi panen alhamdulillah harganya bagus teman-teman dan disini Baisan juga melakukan pemanenan ini pemanenan yang ke-7 dan ini sudah selesai teman-teman untuk disini Baisan akan bahas karena banyak sekali pertanyaan di kolom komentar seputar masalah penyiraman teman-teman penyiraman apada tanaman timun ini karena memang di daerah Faisan ini ya untuk saat ini adalah di musim kemarau jadi memang penyiraman untuk tanaman timun sangat penting sekali yaitu kalau untuk timun untuk penyiraman Baisan katakan ini sambil menjawab dari pertanyaan kawan-kawan semua kalau di Baisan penyiraman di masa panah seperti ini Baisan lakukan proses penyiraman 2 hari sekali ya kalau 2 hari tidak sempat ya 3 hari sekali yang penting ini di kot kot atau jalur perawatan sebisa mungkin memang menggenang seperti ini tapi dengan catatan tidak setiap hari seperti ini terus teman-teman ya kalau Baisan ini kawan-kawan mau mengikuti atau mempunyai trik sendiri ya silahkan kalau Baisan ini di airi seperti ini ya itu selama 2 hari teman-teman 2 hari seperti ini nah ini setelah ini kita lakukan penyiraman karena memang di daerah Baisan masih ini Baisan maksudnya masih melakukan proses penyiraman secara manual menggunakan ember ataupun alat ini ya 2 hari digenangi seperti ini lalu ini disiram teman-teman ya disiram setelah lakukan penyiraman airnya ini dibuang maksudnya dikeringkan lagi jadi jangan setiap hari seperti ini terus nah ketika nanti sudah dilakukan penyiraman besoknya selang 2 harinya lagi digenangi lagi dan disiram kalau Baisan kalau Baisan biasanya kalau mau melakukan penyiraman di malamnya atau paginya digenangi dulu nanti sorenya disiram atau paginya disiram nanti langsung dikeringkan ya intinya seperti itu itu lebih bagus karena memang talaman timun itu memang saat membutuhkan supan air yang cukup apalagi kalau di musim panin seperti ini ya alhamdulillah teman-teman ini timun mirah memang mantap buahnya cuman ya sudah sering Baisan katakan untuk timun mirah buahnya lepah pupuknya juga harus penuh dan juga tepat nah ini Baisan melakukan proses penyiraman dan insya Allah untuk besok Baisan akan melakukan pemupukan pupuk di masa panen teman-teman ya pupuk di masa panen Baisan akan melakukan insya Allah besok Baisan akan melakukan pemupukan nah jadi jelas teman-teman ya penyiraman nah ini juga sudah ditanyakan karena memang di daerah Baisan yang sudah Baisan tunjukkan tadi di awal video irigasinya itu ada di bagian situ teman-teman di bagian situ tuh itu alhamdulillah memang sangat mudah sekali untuk irigasinya jadi tinggal di apa ya dialirkan ke sini ke apa namanya ke lahan Baisan dirapatkan dialirkan dan ini sudah siap disiram tidak membutuhkan waktu setengah jam tidak butuh teman-teman ya itu sudah menggenang seperti ini dan bisa dilakukan proses penyiraman ini seperti itu jadi Baisan masih menggunakan manual dan belum menggunakan selang drip nah ini jadi proses penyiramannya pun biasanya Baisan pakai ember ya Baisan ini pakai ini alat ini untuk disiram cuma di sini seperti ini teman-teman proses penyiraman tapi ini sudah disiram tadi ya sama Baisan nah disiram seperti ini nah intinya seperti itu proses penyiramannya masih manual teman-teman ya nah pokoknya Baisan ulangi untuk proses penyiraman memang disini Baisan masih manual menggunakan alat ember ataupun alat ini yang proses penyiramannya masih manual dan karena memang di daerah Baisan untuk irigasinya airnya sangat mudah sekali atau di nama lain di daerah teman-teman semua itu kalau ada yang mengatakan parit ya parit kalau di daerah Baisan memang apa namanya irigasi lah irigasi parit ya sama cuman kalau di daerah Baisan irigasinya itu memang lebih tinggi jadi mengalirnya ke alahan itu lebih mudah teman-teman ya penyiraman di musim kemarau seperti ini pokoknya airnya menggenang seperti ini tapi jangan setiap hari teman-teman ya nanti setelah disiram dikeringkan dikeringkan selama dua hari dua hari diberikan saja dibuang airnya setelah dua hari nanti digenangi lagi ya digenangi sampai yang penting batasnya sampai segini lah atau sampai mulsa jangan sampai menggenang lebih dari mulsa ya itu pun airnya pasti sudah meresap nah ini sudah meresap ke bawah mulsa jadi biarkan seperti ini baru nanti disiram terus airnya dibuang lagi intinya seperti itu agar tanaman timunnya subur terus bakal buahnya juga jadi karena memang kalau kurang air pun tanaman pasti akan kurang maksimal dalam berbuah dan juga dalam pembesaran buahnya teman-teman pokoknya air paling dipentingkan dibutuhkan dalam tanaman timun intinya seperti itu karena ini memang banyak sekali yang bertanya kalau untuk masalah penyiraman intinya penyiramannya masih manual menggunakan ini tadi yang sudah bersimpat ini alhamdulillah tanaman timunnya teman-teman walaupun lahan bekas ini bisa dikatakan maksimal teman-teman harganya juga alhamdulillah fantastis 7500 per kilo seperti ini teman-teman cuman biasanya tangan dulu karena ini pegang kamera seperti ini penyiraman teman-teman masih manual karena air di daerah besan memang sangat dilimpah jadi tidak perlu mesin untuk melakukan pengambilan airnya langsung dimasukkan ke lahan lalu dilakukan penyiraman ini juga penting ini juga selalu bahasanya dikatakan kalau memang mau dilakukan pemupukan ya harus disiram terlebih dahulu dan setelah pemupukan selang 1 atau 2 hari tidak turun hujan pokoknya langsung disiram agar memaksimalkan penyerapan pupuk yang kita aplikasikan ke tanaman agar menghindari penguapan yang berlebihan teman-teman kalau tidak disiram nanti efeknya biasanya penyerapan nutrisinya kurang sempurna dan pupuknya akan menguap biasanya seperti itu jadi ini insya Allah besok pagi hari biasanya akan melakukan pemupukan pemupukan di masa panen intinya seperti itu oke jelas teman-teman untuk masalah penyiraman ini kalau ada yang perlu ditanyakan lagi tinggal ditanyakan saja di kolom komentar seputar masalah penyiraman ataupun masalah pemupukan ataupun penyemprotan di lahan timun monggo ditanyakan di kolom komentar sebisa mungkin tanyakan saja di kolom komentar di video terbaru agar biasanya meresponnya lebih cepat insya Allah biasanya respon lebih cepat dan akan menjawab pertanyaan dari teman-teman semua dan share juga video-video biasanya yang tentunya dirasa bermanfaat agar nanti bisa bermanfaat bagi para petani pemula ataupun para petani senior tentunya saling berbagi dan support dengan tekan tombol like subscribe channel senior petani muda agar nanti bisa semakin berkembang tentunya dan bisa memberikan edukasi-edukasi di dunia pertanian oke ya mungkin cukup segini dari Baisan salam pertanian dari Indonesia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh